Kembali lagi di segmen Gearbox Head Hari ini saya akan membagikan pengalaman saya Dalam penggunaan headlamp Super X125 merk Wynn Setelah penggunaan 2 bulan itu Ada rembes air ya ke dalam ya Dan penyebabnya itu adalah renggangnya Antara Mika headlamp dengan housing headlampnya Dan solusinya saya akan menambah dengan ini Dengan rubber ya Atau rubber untuk Men-seal bagian renggang antara Mika headlamp dengan housing headlampnya Dan ini adalah salah satu kekurangan dari merek yang bukan original Pasti ada setidaknya beberapa yang tidak presisi Sehingga ada renggang sedikit saja itu air bisa masuk Bahkan debu dan sebagainya Nah tapi tidak terlalu fatal banget ya Karena memang bisa kita atasi dengan cara Menambahnya dengan tadi yang rubber Sebelum kita aplikasikan tentu kita bongkar dulu semuanya Dan kita bersihkan dengan kit Kompon ataupun kit Untuk Detailing Jadi bagian Mika nya kita bisa kompon Dan juga bagian dalam Proyektor nya kita bisa Berikan dengan kit detailing Sehingga lebih mengkilap lagi Dan tentu pembongkaran tidak akan kita Lihat prosesnya ya Nah seperti inilah cara kita menambah Bagian renggang yang ada pada Mika headlamp Cara bongkar Mika nya juga cukup mudah ya Jadi tinggal di Buka saja dengan obeng Congkel dan memang tidak ada Perkatnya Karetnya kalau merek win ini Jadi kita harus pasang lagi Perekat rubber seal seperti ini Untuk memperkuat Renggang antara Mika headlamp Dengan housing headlamp nya Dan ini Cukup mengatasi permasalahan kita ya Jadi setelah kita Tambal bagian yang renggang itu dengan Seal rubber itu Otomatis air tidak bisa masuk lagi Dan debu juga tidak bisa masuk lagi Dan permasalahan selesai Tidak ada lagi embun Di setiap pagi Ataupun habis dicuci motornya Dan tidak ada lagi Sisa air saat hujan Dan ini Cukup bekerja ya Intinya kesabaran dan juga Teknik dalam Membuka headlamp nya Hati-hati pecah Dan ini hasilnya Seperti ini Setelah kita bersihkan Bagian dalamnya dengan kompon Mika nya dengan kompon Dan kemudian bagian proyektor Kita bersihkan dengan kit detailing Dan hasilnya mengkilap lagi Seperti baru sedia kala Dan juga Anti air tentunya Dan semoga tips ini bermanfaat Sampai jumpa di segmen selanjutnya Terima kasih telah menonton!